DPR RI mendorong pemerintah beserta stakeholder terkait untuk dapat mendeteksi bencana alam seperti gempa, tsunami, gunung meletus, dan bencana lainnya, sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban. Peran dari pihak-pihak terkait juga harus ditingkatkan mengingat anggaran yang diberikan oleh pemerintah cukup besar. Anggota Komisi 8 DPR RI Jalaluddin Rahmat yang ditemui di Gedung Santara II Senayan Jakarta baru-baru ini mengatakan peran dari BNPB, BMKG, dan stakeholder terkait harus terus ditingkatkan dalam mengantisipasi bencana alam. Jalaluddin Rahmat juga menambahkan perlunya pemanfaatan dana CSR daerah dalam membangun desa tahan bencana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari BNPB, dari institusi-institusi pemerintah, mungkin juga perguruan-perguruan tinggi dalam bidang tentang gempa bumi itu mestinya seharusnya mendeteksi jauh sebelumnya. Dan daerah-daerah rawan bencana itu harus dipersiapkan sebabwa di antara anggaran bencana itu ada anggaran untuk tempat-tempat yang ada kemungkinan untuk mengalami bencana. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Haryo Sukartono. Menurutnya daerah-daerah di Indonesia termasuk kawasan rawan bencana. Oleh karena itu sudah seharusnya ada kewaspadaan dan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya ikut berduka cita dan sangat berhatiin sekali dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kita sudah tahu bahwa kita ini pada posisi lokasi ring of fire yang dimana sangat rawan terhadap bencana. Dan tentu ini harus ada satu perhatian daripada pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.